Mesbah yang harum dihadapannya Kami percaya melalui program ini Hidup Anda akan mengalami perubahan Dan pemulihan untuk memuliakan Nama Tuhan Kingdom citizens, enjoy his presence and his grace Remember, Jesus loves you Lingkupiku Dengan sayapmu Naumiku Dalam kuasamu Di saat badai bergeloran Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas mesta Ku tenang sepak Kawalahku Lingkupiku Dengan sayapmu Dan naumiku Dalam kuasamu Di saat badai bergeloran Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas mesta Ku tenang sepak Ku tenang sepak Kawalahku Di saat badai bergeloran Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas mesta Ku tenang sepak Kawalahku Ku tenang sepak Kawalahku Ku tenang sepak Kawalahku Kawalahku Oh Oh Lingkupi aku Tuhan Naungi aku Tuhan Dengan kuat kuasamu Dengan sayapmu Ku mau tenang Dia Di hadiratmu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ku hidup bagimu Tuhan Ku hidup bagimu Yesus Oh Kalau ku hidup Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap Menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Menjauhkanku Dari kasih Tuhan Dari kasih Tuhan Oh Oh Selama ku hidup Ku hidup Ku hidup Ku hidup bagimu Ku hidup bagimu Mataku tetap Tetap memandangmu Dunia tak bisa Hatiku setя Menjauhkan Menjauhkan ku Dari kasih Tuhan Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Yes, Lord. Yesus kau kebenaran yang menyelamankanku. Kau memberikan ku hidup dan penghalapan. Ku ikut ke hentamu, perlu adukamu. Ku nyatakan janjiku kepatamu. Ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap. Tetap memandangmu, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Selama ku hidup, selama ku hidup, selama ku hidup, selama ku hidup, Tuhan. Menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Yesus ku, selama ku hidup. Yesus ku, selama ku hidup. Yesus ku, selama ku hidup. Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Sekalipun dunia tak bisa menjauhkan ku dari hidupku. Dari hidupku. Salam warga kerajaan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil bersama-sama dari Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman ku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Suatu kali ibu saya membeli sebuah buah mangga. Dan setelah dia menikmati isinya lalu dia mau mencoba untuk menanam biji mangga itu dengan harapan akan tumbuh pohon mangga dan akan menikmati hasilnya. Dia tanam bijinya lalu dia merawatnya memberi pupuk yang terbaik. Dia tunggu terus-menerus hari berganti minggu-minggu berganti bulan berganti tahun dan tiba saatnya benih itu menjadi sebuah pohon. Ibu saya sangat bersuka cita lalu dia tambahkan perawatannya ditambahkan pupuknya pokoknya yang terbaik dia lakukan untuk pohon itu. Pohon itu menjadi sebuah pohon yang besar dan juga memiliki daun-daun yang rimbun. Bagi saya wow pohon ini sudah bagus, ranting-rantingnya bisa saya gunakan untuk menggantung sesuatu dan daun-daunnya dapat memberikan sebuah kesejukan bagi rumah saya. Tetapi tidak demikian dengan ibu saya. Ibu saya pada waktu melihat pohon itu sudah besar, daun-daun sudah rimbun dan memberikan kesejukan. Ibu saya terkesan dari raut wajahnya merasa tidak puas. Lalu yang dia lakukan adalah dia membeli pupuk yang terbaik, memberikan kepada pohon itu, merawatnya lagi. Lalu beberapa bulan kemudian tiba-tiba ibu saya mengambil sesuatu alat dan dia menebang pohon mangga itu. Saya bilang ada apa, ada apa ini? Pohon ini sudah besar, pohon ini daunnya sudah banyak, rumah kami menjadi sejuk. Lalu ibu saya berkata seperti ini, Roy yang saya cari itu bukan besarnya dari pohon itu sendiri. Bukan rimbunnya daripada daun-daun itu sendiri yang memberikan kesejukan. Bukan itu, yang saya cari adalah buah daripada pohon itu. Saya baru nge, ternyata yang dicari oleh orang tua saya atau ibu saya adalah buah. Apabila kita melihat pembacaan kita pada hari ini yang diambil daripada Yohanes pasal 15, kita bisa dapatkan bahwa di sana bahwa Allah merindukan setiap daripada kita untuk hidup kita berbuah. Di ayat yang terakhir dapat kita catat di sana bahwa dengan hidup berbuah maka ada dua hal kebenaran yang bisa tercatat di sana. Yang pertama, apabila ranting itu berbuah, ranting adalah saudara dan saya, maka dikatakan yang pertama adalah Bapak dipermuliakan. Bukan hanya Bapak dipermuliakan pada waktu hidup kita berbuah, tetapi dikatakan itu merupakan sebuah penegasan bahwa hidup kita itu adalah murid-muridnya. Jadi, keberbuahan itu adalah sesuatu yang bukan hanya dirindukan, tetapi pada waktu kita berbuah, hidup kita memuliakan Allah Bapak di sorga dan kita mengkonfirmasi diri kita bahwa diri kita masuk dalam hitungan murid-muridnya dia. Hal ini senada dengan apa yang dicatat oleh katekismus. Dalam katekismus apabila kita melihatnya, katekismus itu biasanya suatu buku yang berisi Q&A pertanyaan dan jawaban. Salah satu pertanyaan dalam katekismus itu adalah mengapa manusia diciptakan? Dalam buku katekismus itu dicatat bahwa mengapa manusia diciptakan? Di sana jelas dan tegas. Di sana mengatakan seperti ini, manusia diciptakan untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh katekismus kita bisa melihat dasar pijakannya adalah Yohannes 15 ini. Oleh karena itu, keberbuahan itu bukan satu opsional dimana kita yang mengaku sebagai orang percaya, dimana kita mengaku sebagai murid-muridnya untuk kita berbuah atau tidak. Itu bukan opsional. Itu adalah satu keharusan bagi setiap daripada kita yang percaya kepadanya. Dalam kasih dan kemurahannya, Tuhan menuntun kita untuk kita boleh berjalan dalam kendaknya. Yaitu hidup berbuah itu sendiri. Dalam bacaan tadi kita bisa lihat bahwa ada sebuah perintah daripada Tuhan di sana dikatakan bahwa tinggallah dalam aku dan aku diam di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Di sini kita bisa dapatkan bahwa ya kita mengetahui kendak Bapak untuk setiap daripada kita yaitu hidup kita berbuah. Dan Allah kita adalah Allah yang menunjukkan bagaimana cara kita berbuah. Di ayat tadi jelas dikatakan bahwa tinggallah dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Nah ada sebuah ilustrasi yang saya berharap melalui ilustrasi ini setiap daripada kita mengerti tentang kebenaran ini. Saya menggenggam sebuah tempat yang berisi dengan air. Nah yang saya pegang ini merupakan tutup sepidol. Waktu saya masukkan di dalamnya. Maka yang terjadi seperti ini. Tutup sepidol ini di dalam air. Apakah air di dalam tutup sepidol? Nah ada sebuah pertanyaan mungkin setiap daripada kita, kita harus menjawabnya. Fakta yang pertama mungkin kita menjawab ya. Tutup sepidol di dalam air. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah air di dalam tutup sepidol? Yang kedua medianya saya ganti yaitu tisu. Tisu sekarang saya masuk ke dalam air. Fakta yang pertama adalah tisu di dalam air. Ya fakta kedua adalah seperti ini. Apakah air di dalam tisu? Maka melalui proses seperti ini, maka kita bisa mengetahui jawabannya. Bisa di zoom. Waktu ada proses dalam tanda kutip ya diperas. Maka kita bisa lihat bahwa benar air itu dalam tisu. Berbeda halnya dengan tutup sepidol ini. Waktu saya masukkan, ya dia dalam air. Tetapi waktu saya peras tidak saya dapatkan bahwa air ini di dalam sepidol. Air ini hanya melekat saja. Air ini hanya nempel saja. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi mengatakan bahwa tinggallah dalam aku. Setelah daripada kita, kita mungkin sudah tinggal dalam dia. Tetapi kebenaran atau fakta yang kedua dikatakan seperti ini. Apakah aku tinggal dalam kamu? Ini merupakan suatu pertanyaan apakah sikap hati kita seperti sepidol ini. Dia tinggal dalam air tetapi dia tidak mengizinkan air tinggal dalam dia. Ataukah seperti tisu ini. Tisu ini tinggal dalam air tetapi dia mengizinkan air tinggal dalam kehidupannya. Air itu meresap dalam tisu. Sehingga pada waktu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan tisu, saya peras seperti itu. Yang keluar dari kehidupannya adalah sesuatu yang diresap dalam kehidupannya. Ini yang Tuhan mau dan setelah daripada kita. Kita bukan menjadi orang Kristen yang setiap hari minggu kita cuma absen saja. Oh saya sudah ke gereja, saya sudah memberi persembahan. Bukan itu. Engkau mungkin mengatakan saya sudah ada dalam Kristus. Tetapi menjadi pertanyaan selanjutnya sepertinya apakah Kristus sudah tinggal dalam hidupmu atau tidak? Mengapa? Karena rumus keberbuahan menurut Yohannes pasal 15 itu saja. Apakah kita tinggal dalam Kristus dan apakah Kristus tinggal dalam kehidupan kita? Alkitab jelas dikatakan bahwa kita harus mengizinkan Kristus tinggal dalam kehidupan kita. Saya mencatat dalam kehidupan saya bagaimana cara kita mengizinkan Kristus tinggal dalam kehidupan kita adalah seperti ini. Kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus menantang diri kita. Untuk apa? Untuk kita menaikkan kelas. Bukan sekedar membaca firman Tuhan. Tetapi kita merenungkan firman Tuhan. Kata merenungkan dari kebenaran firman Tuhan itu diambil dari bahasa aslinya yaitu hagah. Hagah itu berarti meditasi. Hagah itu berarti merenungkan. Hagah itu berarti seperti ini. Membacakan secara perlahan-lahan berkali-kali dalam kehidupannya. Contoh seperti ini. Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Waktu pagi hari kita membaca ayat itu. Setelah itu kita mandi dan kita berkata segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Setelah kita mandi kita berpakaian dan kita berkata seperti ini. Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Waktu kita keluar kita stator-stator sudah motor Dan apa yang terjadi kita berkatakan lagi Segala perkara dapat ikut tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku Waktu kita stator gak nyala Waduh stator-stator terus keringetan gak nyala Tapi kita tetap memperkatakan firman Segala perkara dapat ikut tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku Teman kita lewat Eh bro nebeng bro ke kantor Oke sampai di kantor ternyata kepagian Kita cuma bilang ya sudah lah Segala perkara dapat ikut tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku Sampai di kantor mau buka pintu kantor ternyata kunci ketinggalan Lalu kita berkata segala perkara dapat ikut tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku Waktu kita mau ke rumah dan kita mau ambil handphone Ternyata handphone kita ketinggalan dan jengkel Waktu kita jengkel kita tetap memperkatakan firman Segala perkara dapat ikut tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku Inilah haga Haga bukan saja sekedar membaca Haga itu gini Kita merenungkan kebenaran firman Kita mengizinkan firman Tuhan itu tertancap bukan hanya sekali Tapi berkali-kali Sama seperti orang memaku sebuah paku Berkali-kali Supaya apa? Firman itu menancap dalam kehidupan orang itu Ini yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah mengupgrade Bukan membaca Tapi merenungkan kebenaran firman Tuhan Sampai dikatakan seperti ini Sampai dikatakan oleh Paulus dalam Roma Pasal 12 Dikannya seperti sampai kita mengalami namanya sebuah Pembaharuan pikiran Waktu kita melakukan suatu perubahan dalam pikiran Itu akan mempengaruhi karakter kita Oleh karena itu Kata membiarkan Kristus tinggal dalam kita Itu berkolelasi dengan seperti ini Yang kita renungkan Pada waktu kita mengizinkan firman Tuhan Masa dalam kehidupan kita Kita renungkan firman Tuhan Maka yang terjadi seperti ini Pikiran kita, perasaan kita Ditaklukkan kepada perasaan Kristus Dan kita dituntun pada namanya sebuah keberbuahan Umat Tuhan, warga kerajaan Allah merindukan setiap daripada kita Mungkin ini satu situasi yang sulit Tetapi pada waktu kita mengizinkan firman Tuhan Itu menjadi dasar-dasar daripada firman Tuhan Maka ya firman Tuhan mengatakan The joy of the Lord is my strength Dari mana ada tanah sukacita itu Dari kita boleh menambatkan iman kepercayaan kita Kepada firman Tuhan Tetap kuat, tetap semangat Tetap berharap dalam Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami menaikkan syukur Untuk kebaikan Tuhan Yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kami Ajar kami untuk kami boleh melihat Bahwa perjalanan hidup kami Kami tidak sendirian Ada Tuhan, ada Bapak yang setia Yang berjalan bersama dengan kami Terima kasih untuk kesetiaanmu Terima kasih untuk kebaikannu Kami berdoa lanjutkan kebaikannu Lanjutkan kesetiaanmu dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa lanjutkan syukur Haleluya Dan ku kan menari Sambil memujimu ku menari Kaulah sukacitaku Tuhan Kau telah ubah rata bangku Menjadi tarian Kau hapuskan Kau hapuskan keluh kesahku Gantikan dengan pujian Kau telah ubah rata bangku Menjadi tarian Kau hapuskan Kau hapuskan Kau hapuskan keluh kesahku Gantikan dengan pujian Karena roh Allah Sambil memujimu ku menari Sambil memujimu ku menari Haleluya Haleluya Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan Kasihmu telah menyenyapkan Segala kegelapan Menjar pagi Lung merekat Membawa jaman amin Dan sukacita Kau telah ubahkan Rata bangku kini Menjadi tarian Kau hapuskan Kau akan bersuka Nyanyikan hidung pujian Kau telah ubahkan Rata bangku kini Menjadi tarian Kau akan bersuka Nyanyikan hidung pujian Amarahmu Hanya sekejap saja Namun kemurahan Namun kemurahanmu Dalam hidupku Sepanjang masa Kau telah ubahkan Rata bangku kini Menjadi tarian Kau akan bersuka Nyanyikan hidung pujian Oh 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 Kau telah ubahkan Rata bangku kini Menjadi tarian Luka bersuka Nyanyikan hidung pujian Nyanyikan hidung pujian Nyanyikan hidung pujian Nyanyikan hidung pujian Terima kasih telah menonton